Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78 dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memberikan pembebasan pajak daerah untuk pajak kendaraan bermotor. Pembebasan pajak daerah ini berlaku mulai 15 Juli hingga akhir Agustus mendatang. Pajak kendaraan yang dibebaskan mulai balik nama, pembebasan sanksi administrasi, pembebasan PKB progresif, serta SWD-KLLJ. Pembebasan pajak ini berlaku untuk kendaraan bermotor yang berpotensi tak bayar pajak. Pembebasan pajak ini diberikan agar masyarakat penunggak pajak kendaraan untuk melakukan pembayaran. Puskan untuk dilakukan pemutihan untuk pajak kendaraan bermotor yang punya potensi tidak membayar ya. Dan sudah saya kira iklannya sudah itu kan, sudah beredar walaupun bukan dari Bapak Endak ya. Dua ternyata juga selalu diputihkan. Itu feedbacknya bagus. Selalu hasilnya adalah bertambah wajib pajak yang memang dulunya tidak sempat untuk membayar pajak. Pembebasan pajak kendaraan selalu memberikan hasil positif. Program ini membuat masyarakat wajib pajak terus bertambah. Dari kesempatan ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ayul Andim, JTV